Indonesia tengah menggenjot hilirisasi nikel di dalam negeri. Hal ini memberi lompatan yang cukup tinggi untuk industri pertambangan nasional sejak 2 tahun terakhir. Meski begitu, dalam Annual International Forum Economic Development and Public Policy atau AIVED, yang digelar oleh Badan Bijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Kamis di Nusa Dua Bali, mantan Menteri Perdagangan Marielle Kapangistu, dan Direktur Kementerian Keuangan Polisi Inisiatif Indonesia, Tiza Mavira, mengatakan hilirisasi tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dan harus ada expiration date-nya. Tiza mengatakan semakin banyak negara dan perusahaan yang tidak yakin mau membeli dan juga berinvestasi produk hijau di Indonesia karena proses penambangan, peleburan, pembangkit industrik, dan menfaktor pada umumnya tidak ramah lingkungan. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan strategi untuk bisa menjadi bagian dari Sustainable Supply Chain. Now, we can fix this by planning ahead, having a strategy for what kinds of minerals we need, because we do need those minerals, for how much and for how long. We should have a sunset date. We should set license photos based on that strategy. We should avoid irreparable damage to our already rare ecosystems that we're going to need for our supply of clean water and clean air. And we have to set in place a circular economy, prepared for the retrieval, the recovery, the recycling of our batteries and our metals, and be thus prepared when the sunset date hits. And we can promote this. This should be our strategy to deal with great protectionism, and attracting finance. Be the best in class, in terms of low carbon quality of our product. Mari RK Pangestu menambahkan, selain harus bijak dalam menggunakan dan mengolah mineral, kita juga harus melakukan diversifikasi untuk bisa mendapat produk akhir. Pertama, tidak menghabiskan sumber yang memang not renewable. Second, the production has to be green. Ketiga, harus scale. Tadi saya bilang, nggak bisa, kita produksi ini bukan untuk dalam negeri loh. Kita produksi ini untuk pasar global. Dan untuk bisa kita masuk ke pasar global, kita harus perhatikan ini yang terjadi di Amerika, di Eropa, yang kalau ada unsur Chinanya atau Chinese company-nya, itu kita perlu strategis saja. Kita tetap harus engage China, karena teknologinya dia yang miliki gitu ya. Jadi kita harus pelajari bagaimana secara strategis, kita bisa diversify, istilahnya itu diversify secara regional ya. Untuk bisa memperkuat suatu hub di dalam bateri, ataupun di dalam EV-nya, ataupun di dalam renewable energy production-nya ya. Mereka berharap Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang kita punya tanpa melakukan kesalahan ekstrasi yang sama, seperti pada minyak dan batu bara. Tim Liputan, CNN Indonesia.